Tanggapan para petinggi parpol terkait Cak Imin akan membelot ke Anies Baswedan. Jakarta, bakal calon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menanggapi santai adanya kabar bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Cak Imin, bakal membelot dan bergabung dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Inilah namanya demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, kata Prabowo di kantor DPP Partai Golkar usai mengisi kuliah umum di Public Lecture DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 31 Agustus 2023. Ia menyampaikan bahwa di dalam sistem demokrasi, semua persoalan bisa dibahas dengan cara dialog dan musyawarah dengan baik. Kita bernegesasi, kita musyawarah, santai-santai saja ya, ujarnya. Diberitakan media lain, bergisernya Cak Imin ke Koalisi Partai Nasdem dan ramai dibicarakan 31 Agustus 2023, diduga karena Prabowo tiba-tiba mengganti nama koalisi. Seperti diketahui, Muhaimin dan PKB saat ini masih tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, bersama Gerindra. KIR kemudian berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju, KIM, setelah bergabungnya Golkar dan PAN. Namun, Prabowo menegaskan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju nantinya akan diumumkan pada waktu yang tepat. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ujarnya. Editor Deddy Suwada Pak Suria, ini kan responnya Demokrat ini cukup keras ya. Mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari Koalisi Perubahan itu. Tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Dukung Pak Prabowo dengan adanya peristiwa hari ini, di mana PKB rencananya berkoalisi dengan Mas Dem. Berarti ini ada perkembangan baru, nanti di tim anggota Koalisi Capres Pak Prabowo akan melakukan rapat secara dialogis. Ya, sesungguhnya ya, pengumuman cawapres itu bagian dari strategi politik. Jadi, ini erat kaitannya dengan pemenangan. Oleh karena, kita harus memilih timing yang tepat untuk memunculkan penamping aniswa. Jangan buru-buru, sabar dikit, ya. Karena ini untuk strategi kemenangan satu, lawan dengan lawan yang lain, ya. Atau saingan satu dengan saingan yang lain. Jadi, pengumuman cawapres itu langkah politik yang kita memanfaatkan secara bijak, ya. Masih banyak waktu yang dimiliki untuk mengatakan waktu terbaik guna pengumuman tersebut. Jadi, gak usah buru-buru lah. Saya yakin hari ini sudah dipahami baik oleh semua anggota menterak koalisi. Termasuk oleh Nasdem, oleh PKS, oleh Nasdem, ya. Demokrat maksud saya. Kalaupun nasdem dengan kami, lalu kemudian membuat koalisi baru. Gitu. Ya, kalau bagi kami sih itu jelas, gitu. Siapanya itu, siapanya itu sudah sangat jelas. Masyarakat sudah sangat tahu, gitu. Itu bagi kami, ya mohon maaf, kami pikir begitu keluar, bukan keluar. Begitu katanya sama-sama perjuangan perubahan untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik, ya kan. Kita berjuang bersama, beriktirah bersama, punya etika. Ternyata tidak punya etika, tidak punya moral. Selama ini sering menyerang kami secara terbuka pada sama-sama teman koalisi. Rupanya hanya ingin membuat kami panas dan keluar. Alhamdulillah kami terus bertahan. Akhirnya mereka ketahuan melangnya. Berhianat sendiri. Membentuk koalisi baru dengan parto lain. Dan mohon maaf, Mas Anies Baswedan, kami sangat kecewa. Kader Demokrat sangat kecewa. Kami pikir Anda pemimpin berintegritas dan punya etika. Ya, ternyata hanya jago bersilat lidah. Sangat mencewakan. Dan mohon maaf, tadi malam begitu ada release ini, kader-kader kami hampir di seluruh Indonesia sudah meminta izin. Mohon maaf, kami akan mulai pelan-pelan mencopot baliho, mencopot berbuat yang ada muka Anies Baswedan. Dan akan men-tagdown, menurunkan semua postingan kami yang ada namanya Anies Baswedan. Termasuk silakan. Di perjuangan di media sosial, Mas Anies, silakan Anda berjuang. Jika misalnya ada yang nyerang-nyerang, ya silakan. Jadi ini artinya keluar koalisi ya, Mas Hazaki ya? Keluar koalisi, buka koalisi sendiri.